Pihak Rumah Sakit Sumberwaras angkat bicara mengenai proyek pembelian lahan sumberwaras oleh pemerintah Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta. Direktur Utama Rumah Sakit Sumberwaras Abraham Teja Negara menampik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang menduga pembelian lahan rumah sakit sumberwaras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta merugikan negara. Melalui Jumbo Pers di Auditorium Rumah Sakit Sumberwaras, Sabtu siang Abraham membeberkan kronologis proses jual beli lahan antara pihaknya dengan Pemprov DKI. Tanah seluas lebih dari 36 meter persegi milik Yayasan Kesehatan Sumberwaras awalnya hendak dibeli PT. Ciputra Karya Utama. Transaksi tersebut terjadi pada bulan November tahun 2013. Nilai jual objek pajak atau NGOP waktu itu tidak lebih dari 13 juta rupiah per meter persegi. Sementara Yayasan Kesehatan Sumberwaras menjual kepada Ciputra senilai 15,5 juta rupiah per meter persegi. Transaksi akhirnya gagal karena Ciputra tidak mendapatkan izin perubahan peruntukan lahan dari Sukasarana Kesehatan atau SSK menjadi lima susun. Pada tanggal 17 Desember 2014, tanah milik Yayasan Kesehatan Sumberwaras akhirnya dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam penjualan tersebut, Abraham mengatakan pihak Sumberwaras menawarkan harga tanah sesuai dengan nilai jual objek pajak dan pajak bulu dibangunan tahun 2014 yakni sebesar 27 juta rupiah per meter persegi. Total harga tanah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta senilai 705 miliar rupiah dan pembayaran dilakukan melalui transfer bank DKI Jakarta kerekening Yayasan Sumberwaras. Penjualan tersebut, harga tanah yang kita tawarkan, yaitu pada waktu itu, pertama harga tanah sesuai dengan NGOV, kedua, bangunan 25 miliar. Nah, di dalam prosesnya itu terjadi negosiasi harga antara kami dengan Pemprov. Akhirnya bangunan tidak dibayar. Jadi penawaran kami untuk 25 miliar itu tidak disetujui. Akhirnya pada prinsipnya dibayarlah hanya NGOV ada tanahnya. NGOV-nya adalah pada waktu itu pengguna menganggut kepada PBB 2014 yang sudah menunjukkan nilai 20.755.000. Ini PBB-nya. Pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menuai polemik setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menganggap prosedur pembelian menyalahi aturan. BBK menduka pembelian lahan rumah sakit sumber waras menyebabkan negara merugih hingga sebesar 191 belia rupiah. Azizul Hakim, CPNN